Jadi beberapa temen-temen fans tuh udah bilang, Kak, sorry ya, sekarang aku tim angkasa. Untuk sekarang kita bukan tim Jordi, guys. Nah, ini yang menarik. Kathleen itu cantik banget, kan? Waduh. Cantik banget. Dari awal gue ketemu tuh kayak bengong dulu gitu. Kayak, kok bisa gitu ya. Kair aja natural kayak dua orang yang berbicara tanpa, Tahu nih kita lagi syuting nih gitu. Enggak, yaudah. Terus keterusan ya? Terus keterusan rasa itu. Enggak, kan? Lu enggak, kan? Kalau gue enggak dikatakan. Jadi mungkin yang lebih sering diciecein tuh si Mika dan Angkasa. Mika dan Angkasa. Kalau Reno tuh seringnya decide kayak Ren, Ren, si Kat, Ren. Di masa depan itu enggak ada lo atau siapapun yang bakal di samping gue. Gue bahagia gue sendiri. Gue bahagia dengan kemandirian gue. Pacaran atau married itu enggak ada di agenda gue. Ini pertama kalinya gue denger orang udah married tapi belum pernah bilang I love you tuh aneh banget. Lo lagi flirty sama temen kantor lo di loli ya siapa? Ini. Lodo-lodo. Gimanapun juga lo masih istrinya Angkasa. Lo bisa egois kayak gitu lah. Mendingan lo stop mikir hidup gue yang terlalu rumit. Aku punya cincin. Kan butuh jari kamu. Halo teman-teman WK. Kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kintoko. Dan saya Ari. Kali ini kita bersama Jordi Pranata. Makasih loh Jordi sudah mampir ke sini di tengah karirnya yang laju lari. Waduh. Married Kitchener sudah tayang 4 episode ya kalau nggak salah ya? Iya. 4 episode. 3 atau 4 episode di video.com. Jadi Jordi di sini perannya jadi siapa sih Jordi ini? Gue berperan sebagai Reno. Reno ini teman kantornya Mika. Muncul di episode tengah-tengah lah. Di awal dia nggak ada. Jadi kalau di awal menceritakan kisah Mika dan Angkasa. Reno ini muncul setelah itu. Di saat Mika sudah masuk kerja. Jadi responnya gimana setelah tahu. Berapa tadi mas Ari? 4 juta ya? 4 juta. 4 juta. Sampai 4 juta penonton terkejut kah? Atau udah biasa. Biasa gue gitu. Film gue juga keren nih. Waduh. 2 juta ya kan? 4 juta. Aduh. Nggak. Kaget-kaget. Kaget-kaget. Tapi kagetnya biasa. Kaget-kaget. Tapi formalitas. Nggak pernah menduga gitu ya? Nggak, nggak. Menduga. Sempat menduga sih. Karena kan Married with Senior ini. Salah satu bacaan favorit di Wattpad kan? Jadi dengan angka segitu sih. Kita semua tuh sempat menduga. Kalau angkanya akan segitu. Nggak kaget ya? Meskipun sebenarnya. Sekalipun di Wattpad itu banyak. Belum tentu loh. Yang tonton itu banyak. Kalau jadi webseries. Mungkin yang bikin kaget adalah 4 juta penonton dalam penayangan baru satu minggu. Itu yang bikin. Wih cepat juga ya. Ini mungkin kebetulan orang-orang lagi karantina mungkin. Jadi semua buka OTT. Jadi karakter Reno apa susahnya nih buat Jordi? Karakter Reno. Sebetulnya ini challenging banget si Reno ini. Karena gue takut salah ngomong. Jadi Reno ini muncul di antara Mika dan Angkasa. Buat yang udah pada nonton. Mungkin pada tau. Mika dan Angkasa adalah sebuah istri. Sedangkan Reno muncul di tengah-tengah. Orang ketiga ya? Kayaknya bukan orang ketiga juga. Itu kesulitannya disitu. Gimana caranya gue membuat Reno ini tidak menjadi orang ketiga. Tapi mengganggu penikahan orang. Mungkin terlihatin pasangannya minta diganggu. Gak ada yang tau. Oh nanti udah lihai duluan. Gak ada yang tau. 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 Itu sih. Untuk membuat Reno ini tidak menjadi karakter yang jahat. Itu gimana caranya. Karena dia gak jahat sebetulnya. Dia hanya tulus dan yakin sama apa yang menjadi pilihannya dia. Itu justru susah ya. Itu justru susah ya. Menampilkan orang yang mukanya gak jahat. Tapi ternyata. Sulit. Karena kan memang judulnya aja orang ketiga. Muncul di tengah-tengah gitu. Pasti konotasinya udah jelek. Wah nih pelakor nih apa segala macem. Cuman kan bukan seperti itu mungkin ya nanti. Kalau udah nonton sampai akhir. Akan ketahuan jawabannya. Betul. Nanti kalau udah muncul. Dibully nih. Sekarang udah dibully. Sekarang udah dibully. Jadi beberapa temen-temen fans tuh udah bilang. Kak sorry ya sekarang aku tim angkasa. Untuk sekarang kita bukan tim Jordi. It's okay. Sekarang ya. Ya emang. Ternyata udah diserang. Udah diserang duluan deh. Dan episode 3 pertama. Gawat memang. Tapi yang sulit apalagi itu. Selain jadi orang ketiga di tubuh Reno ya kan. Mungkin karena kita syutingnya di Bandung. Dan memang backgroundnya adalah Sunda gitu ya. Awalnya memang agak kesulitan. Maksudnya kesulitan tuh. Kita kan akan memakai logat dan aksen Sunda. Kebetulan gue juga pernah tinggal di Bandung 4 tahun. Waktu itu kuliah. Modal tuh ya. Jadi modal banget gitu. Setidaknya walaupun lidahnya gak fasi. Tapi merespon orang tuh kayak gimana gitu. Nah kesulitannya adalah bagaimana tetap konsisten. Dari awal sampai akhir. Karena kan kita syuting itu jumping kan. Scene akhir, scene hangat, scene mana gitu. Kalau kita gak konsisten. Jadinya agak ngeganggu gitu. Nah itu cukup sulit sih. Itu selama syuting tetapi tetap di Bandung kan. Tetap di Bandung. Selama syuting itu. Dari awal sampai selesai. Dari awal sampai selesai kita semua di Bandung. Itu artinya memudahkan. Semakin memudahkan untuk menjaga. Mudah. Karena kan kita kalau ketemu orang di jalanan. Kan semua berbahasa Sunda gitu. Jadi tetap terjaga lah moodnya Reno dan pemain yang lain. Jadi alasan Jordi yang terima tawaran apa nih? Biar dikata. Udah biar lari saya dah. Jujur alasan pertama adalah ngeliat list pemainnya. Melihat list pemainnya ada Kathleen Helderman. Ada Shainina. Ada Kevin. Ada Dava. Terus. Oh yaudah. Tanpa pikir panjang. Tanpa melihat script tuh. Langsung bilang ke team management. Oke ambil aja. Karena. Udah kebayang pasti ini seru banget gitu. Seru in person. Seru bagaimana cara kita bermain menjadi karakter. Itu kan Shainina punya teknis sendiri. Kevin, Kathleen punya cara main sendiri. Jadi udah kebayang gitu serunya kayak gimana. Kedua. Pas tau ceritanya. Sebagai Reno gitu. Oh oke. Sikap. Jadi honor tuh bukan pertimbangan sama buat Jordi. Pas ngeliat dan. Oh iya gue banget. Aku gak. Aduh gak 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 gak. Itu tapi sama lawan main pernah kerja bareng sebelumnya. Iya. Sama mereka-mereka. Dari semua. Kenapa akhirnya memutuskan ini teman mainnya oke nih. Dari semua pemain yang udah pernah kerja bareng itu Shainina. Shainina sama Kevin. Sama Kevin. Tapi Kevin udah lama banget. Tahun 2017. Kalau gak salah. Oh Shainina yang. Shainina baru-baru ini gitu kan. Jadi. Apa. Untuk Kathleen, Dava sama Gerald itu baru. Baru. Dan pas kita awal ketemu tuh. Gak tau ya. Gue tuh tipikal yang percaya insting gitu. Ketika tau yang main itu mereka. Gue udah langsung aman aja. Karena gue tipikal yang kalau ngambil project itu. Lihat-lihat dulu gitu. Pemainnya apakah ini akan ada tingkat kesulitan yang kayak gimana kah. Terus kira-kira udah memprediksi duluan gitu. Ntar di lokasi shooting bakal kayak gimana nih. Yaudah. Pemain married to senior tuh aman aja udah. Ini bakalan seru gitu. Apalagi di luar kota. Kita akan di luar kota bareng-bareng gitu. Yaudah langsung ambil aja. Sama shooting berarti aman berarti? Aman. Udah kesulitan? Lebih ke diskusi kali ya. Maksudnya kayak angkasa. Terus Reno. Mika. Itu kan kita semua punya. Punya pemikiran masing-masing tentang karakternya gitu. Jadi. Ada berdebat di lokasi. Tapi debat yang positif. Maksudnya kita bagaimana cara mencari jalan tengahnya nih gitu. Sama sutradara dan penulis juga. Bangun kamistrinya sama Mika seperti apa tuh sama Kathleen? Nah. Ini yang menarik. Kathleen itu. Cantik banget kan. Waduh. Cantik banget. Dari awal gue ketemu tuh kayak. Bengong dulu gitu. Kayak. Kok bisa gitu ya. Apalagi pas udah kenal gitu. Karena. Gak jaim. Dia bukan cewek yang gue tau gue cantik gitu. Enggak. Malah dia yang. Ah gitu. Yang kayak tabuk-tabukan. Dorong-dorongan. Terus kalau yang. Bercanda tuh ya. Gak jaga image gitu. Jadi. Buat gue masuk ke karakter tuh udah. Gampang ya. Enak banget gitu. Karena kita juga open cerita apapun. Dari A sampai Z tuh kita ngomong gitu. Apalagi kan Reno dan Mika ini kan lebih banyak kan di screennya gitu. Jadi. Kadang kalau kita lagi berdua tuh. Bukan ngomongin script. Kita ngomongin kehidupan sehari-hari aja. Lu sukanya apa. Sarapannya apa. Lu kalau nongkrong kemana. Kayak gitu. Jadi. Gampang banget ngebuild chemistry-nya. Karena dari Kathleen-nya juga open banget. Dia bukan yang kayak. Sorry gue lagi gak mood. Mau di kamar aja. Enggak. Dia di set ya ngebaur sama yang lain. Porsinya justru di booster sama Kathleen. Atau sama pemain lain sama aja. Sama Senina. Sama Kevin. Sama Dava. Untuk Reno ini porsinya 70% sama Mika. Jadi sama yang lain-lain tuh sedikit. Jadi. Ketika shooting sama Kathleen tuh terutama. Itu enak-enak aja tuh ya. Enak-enak banget. Enak banget. Bahkan sampai sekarang. Kenapa ketahuan dengan enak-enak. Enak ini ya. Enaknya katanya. Dengerin dong. Maksudnya. Sampai sekarang enak-enak. Enak itu gak ada kendala Mas Ari. Iya. Tekniknya dapet gitu loh. Sampai sekarang kayak tadi? Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang kita komunikasinya masih baik gitu. kalau misalnya kita promo gitu kan dia kan lagi di luar negeri kan ya kita di zoom tuh tetep rasanya masih sama ternyata bukan cuma temen kerja yang yaudah deh kita baik cuma buat 30 hari itu aja gitu setelah itu ya lo atur deh, enggak sampai sekarang pun kita masih ngobrol masih sering chat gitu nah kan awal mulanya ngeliat Kathleen agak bongong-bongong gitu ya kan bangun kemisinya juga gampang gitu untuk menumbuhkan rasa-rasa cinta nih Reno ke Mika ya lebih banyak ngobrol berdua gitu kan terus kalau misalnya kita dapat mobil jemputan, gue suka yang ada Mika nya yang mana gitu jadi maksudnya sebelum kita sampai set tuh kita udah pemanasan duluan lah gitu terus ya gue cerita tentang pengalaman gue soal romance dia juga kayak gitu terus yaudah tinggal ke depannya lo mau yang kayak gimana sih bahkan ga pernah ngebahas script sih justru ga pernah ngebahas script justru ketika kita masuk kedalam script iya udah jadinya cair aja natural kayak dua orang yang berbicara tanpa tau ini kita lagi syuting nih gitu enggak yaudah terus keterusan ya terus keterusan rasa itu Jadi ada pengalaman menarik apa nih Jordi selama di lokasi syuting Married with Senior? Pengalaman menarik ya, sebetulnya ada beberapa gitu, dari yang tadi mungkin Dava udah bilang, kita cowok-cowok nih lagi break syuting, kita random aja nih, kita cari makan yuk, tapi dari tempat makan itu kayaknya ke air terjun asik deh gitu, ya udah random aja impulsif ke air terjun, padahal tuh lagi hujan, itu sama cowok-cowok, terus kalau sama Shenina, mungkin karena Shenina waktu itu dia lagi bolak-balik Bandung Jakarta, iya sibuk banget, cuman yang kita inget sih dia saking sibuknya tuh sampe sempet dia drop, maksudnya karena dia gak ada istirahat di jalan kan, ya itu sih yang gue inget dari Shenina, Kathleen juga, ya kadang kita ada gosip yang sama lah gitu, maksudnya lagi ngomongin hal gitu, sama, nyambung gitu, jadinya panjang, itu sih penyebab kita gak baca skrip karena kasih kan gosip. Tapi sama marganin sempet dijodohin gak itu? Apa? Sama marganin sempet dijodohin gak itu? Sama marganin sempet dijodohin gak itu? Ayo Dapak, masuk-masuk aja Dapak, mau apa-apa gue tungguin, yuk! Tadi udah dicubit tau gue Udah frekening ya, udah gue Jadi gimana? Dijodoh-jodohin gak nih? Dijodoh-jodohin ya sama Kathleen? Kalau sama Kathleen sih enggak, di lokasi gak dijodoh-jodohin sih Karena udah tau kali ya maksudnya, Reno ini bukan pengganggu hubungan orang kan? Jadi mungkin yang lebih sering diciecein tuh si Mika dan Angkasa gitu Kalau Reno tuh seringnya decide kayak Ren, Ren, sikat Ren Tapi susah gak sih jadi Reno yang sosoknya kayak cool banget gitu kan? Senior di kantor kan? Susah gak sih? Atau gak biasa aja nih? Enggak sih, karena jujur Reno itu Jordi ada miripnya gitu Yang sebetulnya dia gak cool, dia awkward aja sih Jadi awkwardnya bingung gitu Kalau cool kan dia pede sama dirinya kan Kalau Reno itu dia cenderung awkward karena dia sebetulnya menyimpan rasa nih Gimana caranya supaya rasa ini gak ketahuan gitu Makanya dia tutupin ya Cool, apa? Iya lu junior gue, gue senior lu Padahal kan dalam artinya kayak cakep banget cewek gitu kan? Jadi awkwardnya itu tuh natural aja gitu Karena Jordi juga kayak gitu Gitu Asik Mantap, mantap, mantap Pertanyaan yang sama juga nih seperti ke Dava tadi Jadi setelah main married with senior ini Jadi punya keinginan buat menikah nih dalam waktu deket tuh Hahaha Married Enggak Jauh banget Menikah tuh masih sangat jauh dari keinginan gue Bahkan gak pernah kepikiran gitu Ya kepikiran sih kalo dateng ke nikahan temen ya Kayak, oh gue kapan ya gitu Tapi sampai situ aja gak pernah gue seriusin Karena kalo boleh cerita sedikit kan gue ini Anak pertama laki-laki di rumah gitu Punya dua orang adik cewek Jadi merasa gue baru akan mengambil anak orang masuk ke dalam keluarga gue ketika keluarga gue udah settle Ketika keluarga gue udah secure semuanya baru gue akan siap untuk istilahnya mengambil anak orang gitu Gak takut dilangkahin Gak, gak takut Oh gak Gak masalah sih Gak masalah Jadi dapet pelajaran apa nih Jordi di married with senior ini nih? Hmm, pelajaran yang gue dapet dari sudut pandang Reno ya Jadi orang ketiga itu gak enak Dari sudut pandang Reno dulu Ternyata punya teguh pendirian ketika kita memilih sebuah pilihan itu tuh Sebetulnya gak selamanya itu belum tentu itu benar gitu Karena banyak layer, banyak faktor yang mungkin muncul bukan dari kita gitu Yang bikin keputusan kita itu menjadi salah Mungkin gitanya udah teguh nih Enggak, yang penting gue suka Yang penting gue yakin Dia udah klik segala macam Tapi kan dari luarnya belum tentu gitu Nah itu yang gue pelajarin dari Reno Jadi jangan sotoy-sotoy banget lah Lihat cinta tuh gak Belum tentu modal utama gitu Masih banyak layer di luar itu Terus tentang hubungan anak dan orang tua gitu Bener-bener di married with senior ini dikasih hubungan anak dan orang tua yang menurut gue cukup unik gitu Hubungan Mika dengan ayah sama ibu Cara mereka berkomunikasi bercanda-bercandanya cair gitu Itu menurut gue juga bisa menjadi sebuah referensi buat orang tua di luar sana gitu Ketika nonton married with senior Jadi kenapa penonton harus menyaksikan married with senior ini nih? Hmm.. Kenapa harus nonton? Karena ada Kathleen Helderman Hahahaha Oh dari tadi yang di non-setting Aderman mulu ya Aduh.. Gimana depan gue pas seset dulu ya? Kenapa episode 1 dicincin? Ah iya 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 Kenapa mereka harus nonton married with senior? Ya dari list pemainnya Apa.. Ensemblenya menurut gue ini bagus Ada Kevin Ardilova, ada Shainina, ada gue Ada Kathleen, ada Dava, ada Geralt Ini semua menurut gue pemain-pemain yang oke banget Gue seneng bisa join di married with senior Pemainnya top deh pokoknya keren emang Gue bisa jamin itu semua pemainnya keren-keren Gue juga suka Orkestrasinya bagus Iya jadi harmoninya tuh bakal berasa banget Terus.. Ya ini di Bandung Bisa.. Bisa meningkatkan rasa kangen kita sama kota Bandung lagi Mungkin yang udah lama gak ke Bandung Terus.. Ceritanya yang unik Karena.. Menceritakan seorang anak yang harus menikah Karena wasiat ayahnya itu gimana coba Mungkin di luar sana ada yang kejadian Bisa.. Melihat ceritanya Mika gitu Tapi kalau ngomongin itu Menikah muda kira-kira.. Pandangannya jadi seperti apa? Hmm.. Sebetulnya menurut gue menikah muda gak masalah sih Maksudnya.. Menikah itu kan.. Tergantung kesiapan Mungkin ada banyak di luar sana pasangan muda Yang memilih untuk yaudahlah gue menikah muda aja Karena mereka sudah siap Dari mental, dari financial segala macem Mungkin mereka sudah ready Jadi.. Orang luar tuh menurut gue gak berhak buat kayak Lu ngapain sih nikah muda gitu Apa.. Mimpi lu masih panjang ya Kalau menikah masih bisa mengejar mimpi Kenapa enggak gitu Cuman kalau refleks sama kehidupan gue Menikah muda sih nanti dulu Karena.. Kalau.. Ini gue ya.. Gue akan lebih.. Take care keluarga gue dulu gitu Yang tadi gue bilang Ketika keluarga gue udah secure baru gue gitu Tapi kan gak ada yang tau di luar sana gitu Menikah muda mungkin.. Ada yang cara membahagiakan orang tuanya dengan menikah muda kayak Mika gitu Jadi.. Menurut gue gak masalah selama kalian secure Dan selama itu muncul dari kemauan diri kalian sendiri Menikah muda menurut gue gak masalah Mantap.. Pokoknya jangan lupa nonton Dan married with senior Only video Only video Jadi sekarang sih.. Mas Jordi setelah.. Di platform digital video.. Populer.. Sekarang di layar bioskop juga.. Orang banyak tau.. Semakin.. Oh ini ada aktor nih.. Ada aktor nih.. Tahun depan bisa jadi.. Praeh Piala Citra nih.. Waduh amin.. Amin amin amin.. Kami sekarang adalah gini.. Pesaingnya nih.. Ngerasanya.. Mulai.. Apa namanya.. Em.. Di atas.. Mulai naik gitu.. Mulai populer.. Di kekal banyak orang.. Berijingnya lama banget.. Berijingnya lama banget.. Berijingnya lama banget.. Merasa seperti itu kak.. Biasa aja.. Ya kenapa aktornya begini kerjaannya.. Ya.. Kalau penonton banyak.. Ya itu bonus.. Pada intinya bagaimana menjadi orang terkenal.. Ya itu.. Dirangkum ya.. Jadi gimana.. Ya.. Jadi gimana.. Jadi gimana.. Menjadi orang terkenal itu seperti apa.. Eee.. Apa yang dirasakan nih.. Mungkin karena.. Karena gue.. Basisnya dari kru.. Dari kru film gitu ya.. Jadi.. Ya jadi gue sempet jadi kru di awal.. Jadi ketika.. Film apa itu? Eee.. Kru TV lebih tepatnya.. Oh.. Kru TV gue sempet.. Talent koordinator.. Di divisi talent.. Apa? Sebutin aja TV apa? Global TV.. Oh.. Di Global TV sebagai talent koordinator selama setahun.. Dan kalau.. Berada di titik sini ya pasti.. Seneng, kaget gitu.. Yang kayak.. Oh ternyata.. Hidup tuh bisa selucu itu ya.. Yang kadang.. Ada di balik layar.. Sekarang gue di depan layar.. Iya.. Ini gitu ya.. Iya bisa.. Bisa se.. Jumpy itu.. Gitu.. Ya.. Mulai-mulai kaget.. Tiba-tiba jalan ke mall.. Terus ada yang narik.. Kak mau foto gitu.. Itu.. Sumpet kaget sih.. Masih.. Masih yang kayak.. Ini gimana nih.. Karena kan gak selamanya mood.. Mood kita kan enak kan.. Iya.. Apalagi lagi.. Pandemi gini.. Ini.. Gimana caranya buat menolak dengan.. Baik gitu.. Karena kan mereka juga gak salah gitu kan.. Cuman ya seneng.. Kaget gitu.. Lebih keseneng sih.. Tapi punya pengalaman apa nih.. Tadi kan dia bilang.. Pas lagi jalan ke mall.. Ketemu fans-fans yang imut-imut.. Iya.. Ada pengalaman semenarik apa gitu.. Sama fans gitu.. Ketika ketemu langsung.. Ketika ketemu langsung ya.. So far sih.. Yang paling kaget gitu.. Dia.. Dia dateng dari.. Dari luar kota jauh-jauh buat ketemu.. Terus.. Dia tau semua kegiatan keseharian.. Jatuhannya lebih keserem gitu.. Hahaha.. Serem juga gitu.. Bahkan.. Gue gak pernah mention ini keluar.. Kenapa lu tau gitu.. Berarti kan dia mengikuti.. Gue bukan dari satu sumber gitu.. Ada sumber-sumber lain.. Mungkin dia follow instagram adik gue.. Mungkin dia follow instagram sahabat gue gitu.. Cuman itu.. Gue jadi takut gitu.. Maksudnya kan.. Apa ya.. Yang biasanya mungkin gue tidak pernah dilihat orang.. Ya gue ke warung tinggal ke warung aja gitu.. Sekarang kayak mungkin ada kamera dimana-mana gitu.. Oke.. Bahkan gue pernah lihat.. Pernah lewat di depan komplek.. Lagi baru mandi.. Cuman pake yang.. Iya pakaian rumah gitu.. Masuk di instagram yang kayak.. Pake boxer pake kalsor ya.. Iya.. Ternyata dia lagi makan di toko.. Apa.. Warung mie ayam gitu.. Tiba-tiba dia rekam diem-diem.. Jadi.. Takut gitu.. Maksudnya.. Kan gue gak mau.. Gue bukan capek gitu.. Buat jaga keluar harus rapi gitu.. Kan males ya.. Jadi.. Ternyata gak enak ya jadi aktor.. Ternyata gak enak ya.. Terkenal ya.. Aduh.. Jadi lebih ke harus.. Hati-hati gitu.. Keluar.. Dan itu lumayan capek.. Kalo mau cuek banget nanti.. Ih.. Ternyata Kak Jordi.. Orangnya dirumah jelek ya.. Itu kan netizen gak ada yang bisa kontrol itu kan.. Iya.. Jadi harus mulai hati-hati banget.. Iya.. Kasih pertanian kayak si Kevin itu katanya.. Kevin siapa.. 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 Itu Mas Jordi.. Itu awalnya.. Talent coordinator tuh berapa berarti? 2016.. 2016.. Langsung di Global itu? Iya.. Di Bonjerux itu.. Program apa itu? Pegang apa? Banyak.. Banyak program.. Waktu itu kan kalo di TV ada banyak program.. Talent coordinator tuh pegang banyak program ya? Banyak program.. Jadi kayak gue bisa handle 5 program.. Oke.. Kayak gitu.. Itu hanya setahun berarti? Setahun.. Setelah itu kemudian ditawarin casting? Setelah itu.. Gue baru menyadari kalo.. Ternyata acting itu udah sekolahnya.. Oke.. Nah jadi tahun 2017 gue cabut.. Gue ikut sekolah acting.. Nah disitulah baru mulai.. Ngerasa.. Oh ya sudah.. Kayaknya gue penasaran untuk kerja di depan kamera ya gitu.. Cabut itu kenapa alasannya? Di global gitu-gitu aja? Apa.. Hmm.. Jujur capek.. Hehehe.. Tapi kenapa alasan gue mengambil TV itu.. Pertama kan buat mati mental.. Hmm.. Waktu itu gue fresh graduate.. Baru lulus.. Terus ngerasa.. Banyak yang bilang.. Jangan kerja di media.. Ininya kecil.. Tapi kerjaannya.. Tapi justru.. Hehehe.. Itu yang kami rasakan.. Hehehe.. 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 Ini di belakang kamera semua gini-gini.. Hehehe.. 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 Iya.. Dia bilang kayak.. Lo A1 jangan kerja di media lah.. Kerja di agency.. Kerja di sales.. Tapi gue merasa.. Hmm.. Justru ini yang gue cari gitu kan.. Maksudnya.. Hehehe.. Gue sadar diri sebagai fresh graduate.. Oh.. Perusahaan mana sih yang mau bayar gue tinggi gitu.. Hehehe.. Sedangkan kalo gue kerja di media.. Gue bisa explore diri gue lebih luas lagi gitu.. Gue bisa.. Apalagi industri nya nih.. Bukan cuma di dalam gedung kan.. Kalo di TV kan kita keluar gedung.. Kerjanya di lapangan.. Jadi itu yang bikin gue.. Ngambil di TV.. Dan kenapa cuma setahun.. Karena gue ngerasa.. Cukup.. Oke gue udah cukup deh mental gue setahun aja di TV.. Jadi next nya gue pengen yang lain lagi gitu.. Langsung sekolah acting itu.. Sekolah acting tuh.. Sekolah acting.. Project pertama setelah sekolah acting.. Project pertama setelah sekolah acting itu.. Yang shooting duluan.. Sebetulnya.. Film Preman.. Preman The Movie.. Kalo pada nonton.. Pada tau.. Itu Preman The Movie.. Cuman yang tayang duluan.. Adalah Habibie Ainun.. Habibie Ainun.. Alhamdulillah keterima sama Mas Hanung.. Walaupun main cuma.. Tujuh.. Atau lima scene.. Iya.. Di Preman juga cuma tiga scene.. Itu film pertama yang.. Beneran dateng casting.. Terus dapet nama karakter.. Nah itu film itu.. Setelah itu baru film pendek.. Film pendek.. Film pendek series.. Kayak gitu.. Momennya.. Rezikinya di tahun ini.. Amin.. 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 Rezikinya di pandemi ya.. Rezikinya di pandemi ya.. Rezikinya di pandemi ya.. Iya.. Bener.. Bener.. Satunya sama Kathleen.. Satunya sama Prilly.. Bener.. Bener.. Jadi nyamannya sama yang mana.. Aduh.. Tetep parah sana.. Aduh.. Jadi.. Setelah Preman dan Habibie.. Jadi mulai merasa nyaman gitu.. Di acting dan terus.. Nyaman.. Nyaman dan ngerasa.. Kayaknya gue ada peluang nih.. Di industri ini.. Kayaknya industri nya juga menerima gitu.. Ya kenapa enggak gitu.. Tapi memang lu sebelumnya kepikiran kah.. Untuk.. Jadi seorang aktor gitu.. Dulu ini sebetulnya tuh mimpi mas kecil gue.. Jadi waktu gue kecil tuh suka banget nonton sinetron.. Gitu kan.. Ngeliat Raffi Ahmad.. Tapi kan.. Pada saat itu gue belum tau kalo ada yang namanya.. Presenter.. Ada aktor.. Ada artis.. Selebritis gitu kan.. Gue gak tau ya.. Itu pokoknya di depan TV aja.. Taunya Raffi Ahmad aja.. Taunya Raffi Ahmad.. Ada.. Aduh.. Iya loh dia Cynthia Bella jaman-jaman itu.. Tapi mimpinya bener maksudnya.. Orang terus masuk TV.. Kerja di TV.. Kerja di TV gitu.. Iya.. Iya.. Terus.. Waktu SMP SMA.. Mimpi itu tuh kayak terlupa kan.. Kayak ke distract sama yang lain lah.. Sama hobi yang lain.. Olahraga.. SMA juga masuk ke SMK teknik.. Gitu kan.. Jadi makin ngelupa itu mimpi itu.. Terus pas kuliah itu muncul lagi.. Kuliah di Bandung.. Di Bandung kan banyak clothing line kan.. Banyak temen-temen yang kayak.. Lu mau gak jadi model.. Kuliahnya apa itu? Komunikasi.. 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 Banyak temen-temen yang.. Jor.. Lu mau gak jadi model brand baju ini? Mau gak? Coba.. Terus kayak.. Iya ya.. Dulu gue suka kerja di depan kamera gitu.. Cuman makin kesini makin mencari tau kayak.. Apakah.. Industri mana nih yang lebih cocok gitu.. Kan ada modeling.. Ada iklan.. Ada TV.. Ada film gitu.. Makin dipelajarin itu di kelas acting itu.. Jadi.. Hmm.. Kayaknya jiwa gue akan happy di industri yang ini nih.. Di film.. Di series gitu.. Jadi yaudah didalemin aja.. Waktu sekolah acting sempet ikut-ikut casting juga kah? Ikut.. Dan mengalami penolakan.. Sama ya.. Lama.. Maksudnya setahunan tuh di reject terus sama PHPH.. Sertanya sama kayak devalardana ya.. Sekalipun kalau acting.. Gak jaminan.. Gak jaminan.. Gak jaminan sekolah acting.. Gimana juga sekolah ya.. Betul.. Betul.. Apalagi kan.. Zaman sekarang udah ada sosial media kan.. Jadi yang dilihat mungkin ya.. Mungkin bukan cuman skill dan appearance gitu.. Tapi angka.. Angka followers.. Itu gue.. Gue adalah salah satu korban angka followers gitu.. Wow.. Gak jaminan.. Gak jaminan.. Gak jaminan.. Gak jaminan.. Gak jaminan.. Gue merasakan banget.. Acting belakangan.. Follower lu berapa? Tapi bener.. Ini menjadi sebuah masalah yang lagi dibicarakan sama.. Seniman-seniman juga yang ada di dunia acting gitu.. Betul.. Seperti apa? Menjadi korban followers.. Iya.. Maksudnya.. Dari manajer ketika gue casting.. Jor sorry nih ketolak.. Gue pengen tau dong alasan ketolak apa.. Karena gue biar bisa revisi.. Buat nanti kedepannya gitu.. Angka.. Gitu.. Kalau itu gue gak bisa rubah gitu.. Karena gue juga gak mau beli followers yang kayak.. Supaya keterima casting gitu kan.. Yaudah sabar aja Jor.. Kata manajer gue sabar aja yaudah.. Ikut project.. Satu dua.. Lumayan.. Lumayan apa.. Lumayan booming gitu kan.. Lumayan panjat sosial juga.. Gitu kan.. Ke temen-temen pemain yang lain.. Ya.. Sampai di titik ini sih.. Gue ngerasa bangga akhirnya maksudnya.. Tapi.. PH-PH ini.. At the end of the day juga akhirnya menyadari.. Kalau angka itu tuh.. Bukan fakta utama.. Iya.. Bukan jaminan gitu.. Angka itu cuman bonus lah gitu.. Dan udah.. Makin kesini makin banyak PH yang akhirnya mau.. Bekerja sama aktor baru gitu.. Bisa dilihat dari gue dan temen-temen gue di kelas acting.. Banyak yang akhirnya kepilih jadi main talent.. Kayak.. Wah keren juga lu kepilih jadi main talent.. Iya.. Karena casting.. Karena udah melewati banyak proses gitu.. Dan.. Seneng akhirnya angka itu udah bukan jadi.. Titik awalnya dimana tuh.. Waktu itu Jordi.. Akhirnya.. Gua akhirnya dilirik gitu loh.. Hmm.. Gua ngerasa.. Gua itu.. Akhirnya dibanyak dilihat orang.. Dan banyak di follow.. Itu dari.. Ketika gua jadi host My Trip Adventure.. Wow.. Disitu.. Disitu.. Karena.. Itu ganti-gantian ya.. Paling gua main cuma 3 bulan waktu itu gak lama.. Gak kayak household sebelumnya yang.. Udah bertahun-tahun gitu.. Cuman semenjak itu orang jadi tau.. Oh dia suka alam.. Nah pecinta alam di Indonesia kan banyak tuh.. Jadi ya mulai mulut ke mulut.. Mulut ke mulut.. PH PH juga nawarannya karakternya yang agak ekstrim.. Yang ada ekstrim supportnya dari situ.. Dari situ gua kasih tau.. Gua gak sepetualang itu kok gitu.. Gua orangnya biasa-biasa aja juga.. Ya udah coba karakter nih karakter nih ya udah.. Hmm.. Jadi.. Itulah maksudnya gua juga waktu awal.. Masuk industri ini.. Sebetulnya tuh.. Casting tuh berharap.. Justru bukan keterima.. Ngapi? Justru gua pengen.. Make a friend dulu.. Sama orangnya gitu.. Karena kan gua kerja di TV kan.. Ketika gua jadi talent koordinator.. Gua akan nge-hire orang yang gua kenal dulu.. Itu pasti.. Betul.. Itu udah di.. Alam bawah sadar lah.. Ini buat ini siapa yang gua kenal dulu deh gitu.. Jadi.. Gua sama manajer gua gitu.. Lu casting.. Ya udah gak masalah gak keterima.. Karena gua pengen kenalan aja dulu.. Kalo gua eksis nih.. Gua ada di industri ini.. Walaupun di project ini gak masuk.. Gak keterima.. Mungkin di film-film lain yang lebih cocok.. Lu bisa hire gua gitu.. Jadi.. Tahun pertama itu casting tuh.. Sebetulnya tujuannya buat.. Buka jalan.. Buka jalan.. Ibarat kasih KTP.. Eh kartu nama.. Kartu nama gitu.. Kayak gitu.. Make a friend dulu sama industri nya.. Baru nanti.. Ya.. Masalah keterima atau gak kan.. Itu rejek-rejekian.. Ya tahun pertama kayak Sela sebenernya ya.. Sela? Jual diri dulu.. Halo gua Jordi nih.. Gitu.. Jadi setelah.. Jual diri dulu.. Awalnya karun di acting.. Jual diri tuh.. Jual diri dulu.. Bener.. Bener.. Itu.. Dari My Trip Mad Adventure itu.. Kemudian mulai terbuka pintunya.. Iya.. Gua ngerasa sih seperti itu.. Baru.. Dari angka juga mulai naik.. Terus dari.. Orang-orang casting director pada bilang.. Iya gua ngeliat lu di My Trip Mad Adventure gitu.. Oh iya.. Ternyata sangat membantu gitu.. Padahal tujuan gua mau itu.. Ya biar jalan-jalan aja kan.. Keluar kota gitu.. Terus setelah My Trip.. Project apa tuh yang didapet tuh? Hmm.. Setelah My Trip.. Itu kayaknya dari.. Bentar.. Dari film.. Dari.. Ya dari.. Dari.. Habibian itu sebetulnya udah banyak juga yang tau.. Udah banyak yang nge.. Cuman belum ada yang berani nge-hire aja gitu.. Karena kan porsinya masih sedikit.. Masih sedikit.. Bermain dari situ bagus-bagus semua ya.. Habis itu.. Paling nggak.. Mas Hanung udah di checklist tuh mas tadi itu.. Iya.. Nanti kalo gua udah film nih.. Amin.. Mas Hanung belum ngoling-ngoling gua lagi nih kebetulan nih.. Soalnya lu sibuk.. Jangan lu belum banyak.. Mas Hanung saya pecah telur diandang.. Kalo ga di calling lagi ya.. Iya.. Tuh Mas Hanung tuh.. Nonton ini Mas Hanung.. Iya.. Iya.. Setelah ini ada rencana apa? Jordi.. Setelah main.. Married.. Married.. Senior.. Ada project apalagi yang sedang dikerjakan.. Atau yang akan dikerjakan.. Dia lagi menantikan film barunya mas.. Betul.. Itu.. Nunggu tayang berarti.. Nunggu tayang.. Terus.. Pengabdi Setan 2.. Main disitu banget ya.. Nanti ga sih.. Harusnya.. Iya.. Iya.. Oh iya.. Lu bilang dulu dong.. Bilang dulu dong sama gue.. Gue enak Tiktokan.. Iya.. 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 Terus.. Dalam waktu dekat ada film lagi.. Kalo keinginan sih.. Dalam tahun ini pengen coba panggung.. Teater.. Pengen teater.. Karena waktu di tahun 2019 kan sempet nyoba.. Terus.. 2020-2021.. Off kan karena panggung kan.. Maksudnya lebih bahaya covidnya.. Niatnya sih.. Tahun ini pengen.. Ada 1 kali manggung lagi.. Oh.. Itu.. Berarti punya background main teater ya? Pas.. Sekolah acting.. Itu.. Gue barengin sama teater.. Jadi gue ikut 2.. 2 kegiatan.. Gitu.. Gimana ga laris mas punya background teater.. Aduh.. Karena gue ngerasa gue.. Arak teater.. Tapi gue seneng nih.. Tahun ini ada The Power of Priuli dan Jordi.. Kenapa tuh.. Kenapa tuh.. Tapi gue ngecapin selamat ya kan.. Gue bayangin.. Tahun.. 2022.. 2022.. Apresiasi lah.. Series.. Baru awal tahun ini.. Baru awal tahun loh ya.. Apresiasi film dan series gitu.. Jadi sama Priuli gimana.. Filmnya.. Gitu.. Filmnya.. Filmnya.. Ya itu.. Masih.. Kita masih komunikasi lah.. Masih.. Kayak.. Ih gila ya gila ini.. Kebayang ga sih Jor.. Waktu.. Waktu kita.. Awal ketemu.. Kita ga ada yang nyangka gitu.. Kalo misalnya.. Kemistri kita.. Keseruan kita tuh bakal disukain sama.. Jutaan orang di luar sana gitu.. Ya juga pernah bilang.. Makasih Pril.. Lu udah udah mau percaya.. Karena kan Prili produser waktu itu kan.. Udah percaya.. Gue sebagai.. Main di film lu gitu.. Dan.. Efeknya ke gue juga.. Alhamdulillah gitu.. Gue lebih banyak dikenal orang lagi.. Orang banyak yang suka sama karya-karya gue gitu.. Jadi sampe sekarang sama Priuli.. Hubungannya enak banget.. Ya justru disitu dia lebih sibuk ya sekarang.. Udah punya.. Apa-apa-apa gitu.. Oh dia ga sibuk dari dulu.. Ditawarin jadi manajer prosi kota.. Gue yang menawarkan diri.. Pril boleh lah kalo lu butuh asisten buat bola-bolaan lu boleh.. Manajer prosi kota.. Aduh.. Kan pemilik dia Mas Ari.. Pemilik.. Mas kota tuh itu luar biasa itu.. Bener.. Gitu.. Jadi apa nih mas Kin.. Sampai bingung mas Kin.. Gue biar-biar mas Kin aja lah.. Ya kan.. Kayaknya dia punya banyak gambaran nih mengenai jori itu.. Kita doain aja mudah-mudahan karyanya semakin.. Amin.. Nanti panggungnya.. Apa.. Panggungnya.. Panggung teater terutama udah dibuka.. Kayak ingin nanya untuk main teater juga.. Ya.. Terkabul.. Meskipun persiapannya lama.. Pasti.. Pasti lama.. Kalo kata happy selama.. Persiapannya lama.. Panggungnya cuma sebentar.. Sebentar.. Tapi puas.. Tapi happy-nya.. Gila banget.. Jadi nanti.. Nanti mau milih mana nih.. Webseries.. Film.. Teater.. Sinatron.. Gak mungkin kan kalo Sinatron.. Sinatron belum dulu.. Belum.. Belum.. Karena.. Sadar sama fisik.. Harus kuat.. Harus kuat.. Harus kuat.. Nah sadar.. Tawaran series.. Masih numpung.. Kontraknya ternyata masih panjang.. Berin beat senior 2.. Mungkin ga itu.. Boleh ya mbak.. Tolong ini.. Season 2.. 4 juta apa kurang nanti ya.. Ada series berikutnya.. Ini 4 juta aja baru 4 minggu ya.. Eh.. Baru.. 7 hari penayangan.. 7 hari penayangan 4 juta.. Episodenya masih ada 6 lagi nih.. Yoi.. Terimakasih.. Mas Juri sudah mampir ke Warta Kota.. Thank you.. Thank you.. Kita doakan mudah-mudahan karirnya lancar.. Amin.. Amin.. Pokoknya di film.. Di webseries.. Pokoknya ditunggulah karya-karya saya.. Pokoknya nanti tahun ini.. Masuk di.. Paling nggak nominasi.. Aktor terbaik.. Amin.. Festival Film Indonesia 2022.. Nanti kalo ada.. Festival Film Bartawan.. Gue masukin Mas Juri.. Aduh.. Amin.. Siapa gue? Dia ada salah satu.. Gue tanya disitu.. Aduh.. Mas nomor rekening ngera.. Ditunggu juga Mas Juri nih.. Gosip-gosip nih sama siapa ya.. Aduh.. Kalo itu enggak deh.. Kalo Mas Juri ini dari karya aja.. Bisa ngangkat Mas Ari.. Aduh.. Amin.. Gak perlu gosip-gosip sama Prilly atau Catherine itu.. Gak usah.. Bener.. Amandafa apa lagi.. Gak apa.. Amandafa apa.. Karyanya udah naik dia.. Amin.. Amin.. Sia terus.. Mas Juri.. Rancar-rancar.. Ditunggu karya berikutnya.. Ya.. Pokoknya terima kasih buat Sobat WK.. Kenapa nengokin ke gue ya.. Gila-gila.. 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 Terima kasih buat Sobat WK.. Juri yang sudah menyaksikan.. Thank you.. Jangan lupa subscribe ya.. Heli ya.. Gila-gila.. Eeeh.. Terima kasih.